Halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sobat pecinta ikan hias dan sobat yang kebenaran juga turut menekuni budidaya ikan hias kami ingin mereview ya sedikit perkembangan dari kolam budidaya ikan hias si malaba pising alhamdulillah sobat sobat sekalian perkembangannya sangat bagus setelah sekitar satu minggu kami pijahkan atau kami jodohkan ikan-ikan merbel ini sudah beranak dan anaknya cukup banyak ya teman-teman bisa lihat ya di bagian bawah ada pergerakan kecil-kecil seperti itu itu sebenarnya adalah anak daripada ikan merbel ini nah di sudut sana ada tuh terlihat ini contohnya nih teman-teman anaknya dan alhamdulillah kemarin kita amati cukup banyak ya anaknya sebagian besar dari anakan-anakan berada di bawah di lantai ya bisa lihat sendiri ya bisa terlihat di bawah sana teman-teman sekalian ada pergerakannya kecil-kecil nah ini salah satunya nih yang mendekat ini adalah murni daripada hasil dari pemijahan kita ya ya teman-teman seperti ini di bawah sana ada pergerakan anak-anakannya tentu ini sesuatu yang sangat mengembirakan bagi kami ya karena belum sampai satu bulan ya baru sekitar satu minggu kita memiliki disini ada 7 ekor indukan betina dan 3 ekor indukan jantan alhamdulillah semua sudah produktif ya dengan 10 ekor babuan kami ini teman-teman semua untuk pakan sendiri kita masih menggunakan pelet jenis ini ya yang sangat halus lihat sendiri teman-teman kita taburkan saja seperti ini dan alhamdulillah ikan-ikan ini sudah cocok dengan makanannya dan kita berusaha tidak mengganti pakan yang sudah cocok ya kita tinggal menambahkan nutrisi-nutrisi lain seperti misalkan casut ya cacing sutra atau kutir kutu air untuk menambah gizi nah di bawah ini ada 2 ekor yang juga dia sedang beranak disitu lihat itu yang di pojok juga sedang beranak ini yang hitam itu yang bergerak itu adalah anaknya ya untuk ikan jenis merbel ini teman-teman mereka termasuk jenis ikan yang melakukan reproduksi internal artinya mereka tidak memijahkan telurnya di luar tubuh jadi termasuk dalam kategori ini mereka melakukan perkawinan kemudian telur dibuahi di dalam tubuh dan telur kemudian menetas di dalam tubuh kemudian sudah keluar dalam bentuk larpa atau burayak atau anaknya itu melalui organ reproduksi betina jadi seperti melahirkan seperti itu bentuknya ya senang sekali di bawah sana sudah banyak sekali anak-anaknya tuh teman-teman bisa lihat sendiri sudah banyak ya anaknya dan sebagian anak-anak yang baru menetas itu sembunyi di balik batu-batu yang kami letakkan di dalam sana oke demikian review singkat kami perkembangan daripada budidaya ikan hias ya si malaba yang mulai dari benar-benar tahap awal ya dari tahap nol kemudian nanti kami juga akan mereview perkembangan ikan-ikan yang lain seperti molly ya gapi di sebelah sana juga nanti kita akan review juga molly juga sudah mulai menunjukkan ciri-ciri mereka sudah cocok dengan lingkungannya semoga langkah-langkah budidaya yang kami mulai dari skala kecil skala minimalis ini bisa menjadi inspirasi buat sobat-sobat yang menonton video ini tidak ada yang sia-sia jika kita ingin berbuat meski dalam skala yang sangat remeh dalam skala yang sangat minimalis sekali apabila benar-benar kita tekuni dan kita kembangkan menjadi besar maka kita insya Allah akan memetik hasil dari apa yang kita kerjakan kami akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh enjoy selamat menikmati